Intro Saya Noval Syahab, saya dokter spesialis bedah urologi di Rumah Sakit Premier Jatinegara Gangguan berkemi itu banyak sekali penyebabnya tapi yang paling khas biasanya pada usia-usia di atas 50 tahun laki-laki ususnya, itu ada gangguan berkemi yang seringkali muncul karena adanya pembesaran dari kelenjar prostat dengan membesarnya kelenjar prostat seringkali kelenjar ini menjepit saluran yang ada di dalamnya jadi kelenjar prostat ini mengelilingi saluran uretra pangkalnya khususnya karena letak dari prostat ini kalau diperhatikan di sini ini adalah prostat kandung kemi, kemudian prostat dan di tengah-tengah prostat ini ada uretra ini saluran kalau prostatnya membesar, saluran ini akan mengalami himpitan oleh si prostat organ prostatnya akan menghimpit saluran ini sehingga kencingnya jadi tidak lancar gejala yang biasa timbul adalah kencingnya jadi sulit bahkan bisa macet total sehingga dia tidak bisa berkemi sama sekali dan dia kesakitan karena ada rasa ingin berkemi namun tidak bisa keluar jadi terjepit oleh prostat yang membesar membesarnya prostat ini sebetulnya terjadi secara natural laki-laki yang dia masih memiliki testis dan masih menghasilkan testosteron itu dia akan tetap berkembang prostat itu karena pembesaran prostat ini terjadi karena ada bertambahnya sel-selnya sel-sel prostat itu bertambah karena dirangsang oleh hormon dehidrotestosteron sehingga pada usia-usia 50 tahun ke atas biasanya pembesarannya cukup signifikan sehingga sudah mulai menjepit saluran jadi kandung kemi itu biasanya berfungsi untuk menampung air senis dari ginjal pada suatu saat setelah dia penuh kandung kemi ini akan mengompa keluar air senis dalam proses yang biasa disebut berkemi jadi gejala pada fase pengisian atau filling symptoms atau storage symptoms dan gejala pada fase pengosongan atau emptying symptoms atau voiding symptoms nah gejala pada fase pengisian ini contohnya misalnya dia kencingnya jadi rasa desakannya kuat sekali ada urgency namanya jadi kalau normalnya kita kencing sensasi berkeminya oke kita ada rasa kemudian kita bisa dengan tenang ke toilet tapi pada orang yang di gejala prostat pengisian prostat tidak begitu dia sudah mulai ada gejala urgency dia setiap kali ada rangsangan yang berkemi ini harus cepat-cepat ke toilet karena desakannya yang cukup kuat itu kita sebut urgency penyakit pembesaran prostat ini bisa disembuhkan banyak metode yang kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit pembesaran prostat yang menimbulkan gejala sekali lagi ada penyakit pembesaran prostat itu dialami oleh semua pria tapi yang kita mau tangani adalah yang menimbulkan gejala yang sudah mulai mengganggu gejalanya sih bisa ringan sedang atau berat gejala yang ringan itu biasanya kita cukup observasi watchful waiting kita amati dan biasanya kita evaluasi dengan menggunakan metode pengukuran pancaran air seni nah kalau dia masuk ke sedang tentunya kita harus memberikan obat yang sifatnya untuk membantu mengurangi gejalanya nah kemudian kita akan evaluasi dengan tes pancaran kencing yang kita sebut uroflometri nah sebelum diberikan obat dan setelah diberikan obat kita lakukan tes uroflometri ini dan kita akan membandingkan apakah hasilnya akan membaik atau tidak setelah diberikan terapi demikian penjelasan dari saya semoga bermanfaat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati